Maka budaya ini kalau dalam dunia pendidikan, saya kebetulan Rektor Ungaris. Rektor Ungaris ini sampai saat ini mengembangkan bagaimana kolaborasi. Saya mimpin suatu perguruan tinggi yang punya alumni 2.000 mahasiswa, ada 5.000 mahasiswa. Itu ada tiga sentuhan. Adalah sentuhannya apa? Ya, dengan agama, dengan ilmu, dan dengan seni. Seni itu indah. Maka dalam pola kepemimpinan, itu pun juga harus pakai seni. Mimpin organisasi, mimpin RT, mimpin tentara, mimpin negara, itu juga harus pakai seni. Seni itu indah. Tidak hanya letter, tidak hanya apadanya, tapi kita harus dengan konteks tua, melihat situasi dan kondisi. Nah, ini nanti akan selesai. Maka dalam mimpin suatu perguruan, itu juga begitu. Tidak hanya semata-mata kita berbekenan kepada satu penduman. Tapi harus penggabungan antara dalam bahasa hukum, dalam bahasa hukum ya itu, liberal justice, juga social justice, juga moral justice. Jadi, penggabungan ini menjadi suatu keadilan. Penggabungan ini menjadi suatu kepastian. Nah, untuk itu, dalam dunia pendidikan, namanya budaya, ngurih budaya ini adalah termasuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu diawali dengan mengurih-urih budaya. Maka, budaya yang kuat itulah bangsa yang maju. Budaya yang hebat itu mencerminkan juga budaya yang negara yang maju. Untuk itu, budaya kita bermacam-macam. Kita penuh budaya, untuk penuh budaya. Maka, budaya dalam erat globalisasi, ini sangat kita, harus kita antisipasi. Kita harus waspada. Kenapa banyak tentang budaya-budaya luar, yang tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan leluhur nenek koyang kita, tidak sesuai dengan ITK-ITK budaya timur itu banyak. Maka itu, diantaranya tadi ada kroncong, kas budaya kita. Maka itulah perlu dilastarkan. Ini bagian daripada pendidikan karakter bangsa. Maka dengan karakter bangsa, bangsa kita adalah menjadikan suatu NNI, negara maju, manakala kita cinta tentang tanah air, cinta tentang budaya kita, cinta tentang situasi apa yang kita pilih ini. Maka, seperti kemarin saya ke Thailand, itu satu minggu. Itu luar biasa. Budayanya maju. Sopan santun ada. Bahkan pengembangan ada. Budaya pun seperti musik tadi, itu tidak hanya musik saja dilakukan, tapi harus dengan serius, harus dengan fokus, dan dengan konsisten. Nah, serius, fokus, konsisten itu kuncinya untuk kita maju. Maka perlu kita pengembangan, dan juga perlu kita inovasi. Maka, seperti kutuk yang ada di Wanangawi, dibawa ke Thailand, terus dikeliki, macam-macam, akhirnya menjadi kutuk bangkok. Menjadi mahal. Lalu juga, kepercayaan kita, dikeliki di Thailand sana, ada Turin Bangkok, ada Jamu Bangkok, ada Bangkok semuanya. Nah, yang Bangkok, kenapa? Ini biasa penelitian, biasa belajar. Maka, ilmu, agama, seni, ini bagian daripada kemajuan bangsa. Nanti itu, dengan uni-uni budaya parlemari ini, setelah lagi, ini bagian daripada pendidikan karakter bangsa. Dengan memenuhi-uni, dengan cinta tanah air, dengan cinta budaya kita, itu ketahanan kita akan lebih kuat. Ketahanan bangsa Indonesia akan lebih baik. Maka, kita jangan tergelus, dengan terkontaminasi budaya-budaya yang ikat. Sesuai dengan jalan bangsa Indonesia, maka kita menjaga kebudaya-budaya kita ini, dengan tadi, ya, serius, fokus, dan konsisten. Tiga itu. Jadi, TN-nya juga begitu. Amerika juga begitu. Nah, sekarang ini, kadang-kadang tidak serius, tidak fokus. Sehingga serius fokus akan produksi. Akan menghasilkan. Jika kita lihat, ingat tahu-tahu namanya ini, ini itu, serius fokus hanya soal pokok. Menghasilkan ememan. Serius fokus pokok. Karena dia fokus. Dia serius. Maka, dengan serius fokus dan konsisten, apapun itu akan menjadi suatu maju. Maka, dalam rangkaan pabrik ini, dikelola malam hari ini adalah mengkurangi budaya-budaya bangsa, ini sangat tepat. Maka tugas pabrik saat ini adalah mengembangkan, mensosienisasikan, mengembangkan sayap. Di antaranya, DPD Jawa Tengah punya 35 kebubatan kota, bagaimana ada sana, ada DPC, ada DPC, ada DPC, sehingga nanti terjebak. Dalam rangka memuliwuli budaya, dalam pembentukan karakter, akan lebih luas, tidak hanya untuk Jawa Tengah, tidak hanya untuk Semarang, tidak hanya untuk kita, tapi untuk semuanya, sejawatnya minimal. Di konteks DPP, punya pabrik, dengan daya untuk menguliwuli budaya, kalau pendidikan karakter, dengan menguliwuli budaya, kalau itu juga termasuk, juga akan lebih luas lagi. Maka, jati diri kita, jangan terpengaruh oleh jati diri orang asing. Mengenai begitu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.